PEMIKA TANGGUH Betul-betul mengundang ahlinya langsung sehingga teman-teman sekalian harus terus mengupdate ilmunya karena ini bagian dari update kompetensi kita. Baik, PEMIKA TANGGUH di masa pandemi ini tujuan pembelajaran umumnya adalah pada hari ini diharapkan peserta mampu memahami ketangguhan PEMIKA di masa pandemi dengan benar. Secara globalnya kita perlu kenali juga nanti resilience, resilience atau apa. Ini mungkin istilah yang asing tetapi ini maknanya adalah tangguh. Kemudian juga nanti bagaimana PEMIKA ini tangguh. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan gambarnya. Kan ini lawannya ini kan gitu ya. Jadi yang mana yang lebih tangguh kan gitu. Oh ternyata si tokoh ini lebih tangguh kan gitu ya. Kalau ini sedang viral sih jadi saya bukan pemerhati banget sinetron ini cuman karena sedang viral di teman-teman kantor ngobrolin apa gitu ya. Ternyata saya perhatikan oh ini ya sinetronnya ya. Ternyata kalau dilihat ini inspiratif ya untuk materi saya hari ini gitu. Oh ternyata tokoh ini tangguh banget ya. Dicoekin sama suaminya gitu kan. Ya ini hanya intermezzo saja ya. Jadi kita di sini seminar tapi sambil bersiraturahin ya. Karena saya betul-betul rindu dengan teman-teman sekalian ya. teman-teman sejawat. Sudah lama kita tidak bersuat tapi hanya dengan virtual mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ya. Jadi pokoknya ada dua ya tentang resilience dengan PEMIKA yang tangguh. Baik. Ini gambar yang tidak lagi asing ya. Ini ada di Wisma AdMap Jakarta. Dan kalau melihat data kebetulan saya tarik datanya pertanggal 7 yang lalu. Jadi data sebaran kasus COVID-19 ini di berbagai negara, di 222 negara ya. Itu wah luar biasa ya. Angkanya menyentuh 85 juta. Jadi ini tidak main-main ya. Dan ternyata itu dampak ke Indonesia juga yang positif juga tidak sedikit ya. Jadi ini butuh perhatian khusus untuk kita semua. Kita tenaga kesehatan juga punya andil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Jadi kalau bahasa Sunda Naman tongsaruwana gitu ya. Jangan sama-sama aja kita teh gitu. Engkau disuruh pakai masker tapi kitanya enggak. Engkau suruh jaga jarak tapi kita nongkrong-nongkrong misalnya di kafe dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini memang yang kadang sulit dihindari gitu ya. Karena mungkin kangen apalagi kemarin PSBB sudah loss. Lalu juga ada adaptasi kebiasaan baru. Semua mall dibuka dan lain sebagainya. Wah berasa apa ya kalau ibaratnya isilah bahasa Sunda Naman kuda non lepas tiga organ gitu ya. Ibaratnya wah saya bebas gitu ya. Tetapi padahal ini yang menjadi mungkin ya menjadi support angka ini bertambah. Barangkali seperti itu ya. Jadi dari pola hidup masyarakat kita ya memang begitu adanya ya. Makanya kita selaku tenaga kesehatan sebetulnya punya beban moral untuk memberikan edukasi. Yang paling dekat adalah edukasi terhadap keluarga ya. Kalau dulu kita ngobrolin 2020 itu soal revolusi industri 4.0 ternyata dibalik ya. Dengan adanya pandemi kita 2020 hanya baru bisa belajar cuci tangan kan begitu ya. Jadi gimana cuci tangan yang benar ya dengan five moment dan lain sebagainya. Baru yang gitu-gitu saja gitu. Padahal itu sudah lama banget ya. Karena ini pandemi jadi betul-betul intens ya. Nah ini juga tetapi juga jangan lengah kan begitu ya. Walaupun sudah lama sudah hampir setahun kan kalau tidak salah datanya adalah dulu dinyatakan pandemi itu memang mulai 2019 ya. Virusnya dari Wuhan kan begitu. Dan WHO menetapkan 11 Maret itu sebagai pandemi ya. Dan ternyata di berbagai negara ini sangat juga apa ya memprihatinkan ya. Ya terjadi kelompohan ekonomi. Akhirnya dampak-dampaknya ke sana. Tidak sedikit juga kalau secara mikronya. Kalau bicara dampak ekonomi kan hubungannya dengan duit kan gitu ya. Hubungannya dengan penghasilan, dengan finansial. Ya tidak sedikit juga. Kalau kita mengerucut lagi ke PMIK. Ada PMIK yang memang tidak bisa bekerja. Karena perusahaannya tidak sanggup membayar. Ada juga PMIK yang memang dia harus istirahat di rumah. Isolasi mandiri. Karena terdampak dari virus COVID ini. Jadi banyak sekali sebetulnya case-case-nya. Bahkan yang tadi saya sebutkan ada yang gugur gitu ya. Nah ini juga kadang menyedihkan ya. Ya kalau melihat teman-teman dokter perawat itu sangat luar biasa ya. Berjibakunya luar biasa. Tapi kalau kita melihat PMIK-nya sendiri ternyata gitu ya. Tidak disangka-sangka gitu ya. PMIK yang ah kayaknya zonanya juga banyaknya zona hijau. Eh ternyata juga bisa terdampak. Jadi ini memang tidak main-main ya. Sehingga pada hari ini sebetulnya kita betul-betul harus termotivasi untuk menjadi seseorang yang tangguh. Seseorang yang tangguh. Ya yang tangguh itu seperti apa? Kalau bicara tangguh menurut kamu sebesar itu. Kamu sebesar bahasa Indonesia ya. Itu sukar dikalahkan begitu. Atau bisa juga kuat. Bisa juga andal. Atau juga bahkan kuat sekali. Jadi kalau tadi saya di awal. Ini tangguhnya apa ya? Oh mungkin kayak Iron Man gitu ya. Kemarin sempat viral ya. Gara-gara odading gitu kan. Odading mengoleh. Tapi bukan begitu. Bukan makan odading kemudian lantas tangguh. Lantas kuat. Bukan ya. Tapi ya siapa sih yang kuat. Sebetulnya kalau menerima ujian ini ya. Tentunya kita harus hadapi sama-sama. Nah akhirnya bicara ketangguhan ini. Memang ketemu namanya adalah Resilience. Nah saya buka beberapa penelitian ya. Publikasi internasional. Memang bahasa Inggris semua ya. Jadi ini judulnya bagus juga ya. Saya ambil dari Tayyab Rashid. Dan pengarahnya juga ada Afroze dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan. Dia mengambil judul tentang bertahan ya. Berbasis tangguh gitu. Ketahanan berbasis ketangguhan lah. Kurang lebih seperti itu ya. Dimana dia mengintegrasikan risiko dan sumber daya menuju kesejahteraan. Jadi betul-betul penelitian ini membahas implikasi tentang fokus pada kekuatan karakter. Gimana kalau kita kuat karakternya maka itu akan menumbuhkan satu ketangguhan. Seperti itu ini dari sisi psikologis ya. Jadi memang menarik sekali kadang ya. Kalau bicara hal ini, ini penelitian yang dilakukan tapi sebelum pandemi nih. Sebelum pandemi ya. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi modal untuk kita semua. Bahwa ternyata kalau kita kuat karakternya, insya Allah bisa menumbuhkan satu ketangguhan. Dan memang di dalamnya juga dibahas definisinya. Dari resilience itu berarti suatu konsep yang bisa digunakan bagaimana seseorang itu bisa bangkit dari kondisi terpuruk. Kemudian pertumbuhan pribadi antara kehilangan dan kesulitan termasuk harapan, makna, dan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau digarisbawahi, bagaimana seseorang itu tangguh menyikapi sesuatu hal gitu ya. Dari kondisi terpuruk. Dari situasi seperti ini tuh gimana caranya kita mengubah gitu ya. Gimana caranya kita bisa bangkit. Dan karena berhubungan dengan personal tentunya juga ada ya. Dicari lagi di beberapa literasi ya. Di jurnal internasional juga bahwa membahas tentang personal resilience. Dimana ketahanan atau ketangguhan pribadi di tengah krisis ini sebetulnya ada temuan empiris dari sisi psikologi positif. Kurang lebih seperti itu ya. Karena memang kalau bicara ketangguhan, ketangguhan seseorang itu memang beda-beda ya. Jadi tergantung, tergantung menyikapinya. Nah, kebetulan ini kalau dikaji dari ilmu psikologisnya, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa psikologis positif ini itu menawarkan beberapa saran yang meningkatkan ketangguhan terhadap diri sendiri. Jadi ada metode-metode ilmiah secara empiris ya. Terkait dengan bagaimana kita harus tangguh, bagaimana kita bisa tangguh dan seterusnya. Ya, ini nanti akan banyak dibahas deh ya oleh Bu Winda ya nantinya. Kalau terkait dengan psikologi. Nah, bahkan menurut Catherine Twist ini ada diagramnya. Ada diagramnya di situ. Ada mulai diagram ketangguhan itu dari mulai memperjelas tujuan, kemudian juga memperdalam konektivitas, lalu prakteknya lebih positif ya. Praktek positifitas, lalu juga kalau bisa stresnya, stresnya skala sedang gitu ya. Lalu juga bisa mengelola emosi, lalu juga mengatur kerangka berpikir. Jadi, disebut tangguh itu tidak jauh dari hal-hal yang ini. Dari hal-hal yang tadi. Dari mulai, clarity purpose or meaning. Jadi, memperjelas tujuan kita tuh apa sih, kenapa kita harus tangguhkan begitu. Dan ini juga jadi pertanyaan. Kenapa sih harus tangguh? Kan gitu. Kenapa harus tangguh? Apalagi ini kita yang rata-rata yang ikut hari ini tenaga kerja. Saya lihat di videonya masih pada dinas gitu ya. Karena cirinya pakai masker, terus di sampingnya ada keyboard. Nah, itu berarti masih kerja biasanya. Ya, terima kasih nih pada hari ini. Di sela-sela waktunya masih mau menimba ilmu, berkenan menimba ilmu. Ini luar biasa ya. Dan itu ternyata salah satu bentuk ketangguhan. Karena apa? Tangguh ini ada manfaatnya. Menurut L. Siebert tahun 2007, manfaatnya kalau kita tangguh, maka kita tuh lebih banyak berkurang absennya gitu ya. Jadi, pasti orang itu kecil kemungkinan di masa-masa sulit itu gak hadir. Ah, males ah gitu ya. Tapi malah justru memotivasi, termotivasi. Bahwa karena tekanan terus-menerus, ini pandemi begini, saya harus kerja keras dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk tenaga kerja, positifnya atau manfaatnya adalah berkurangnya absentism. Jadi, orang yang suka mangkir gitu ya, itu akan berkurang. Karena apa? Karena akan lebih tangguh. Terus juga kalau bicara kerjasama, timnya itu akan jadi lebih kuat. Karena kita kerja bareng-bareng nih. Sekarang, kita kerja sebagai PMIKA, ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, yang masuk ini saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Sehingga menghasilkan satu moral positif. Dan saling terbuka untuk berubah. Gimana ya caranya kita bangkit dari ini? Nah, makanya inilah pentingnya satu ketangguhan di dalam diri kita. Dan orang-orang yang tangguh itu melakukan semua hal di atas tanpa bertindak dengan cara yang disfungsional. Atau berbahaya di berbagai domain kehidupan mereka. Ini kurang lebih, kalau kita tangguh, insya Allah positif. Insya Allah positif. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkannya kan gitu? Nah, ini juga. Jadi dikaitkan juga dengan entrepreneurship nantinya. Jiwa, betul-betul kita tuh punya daya juang yang tinggi kan gitu. Ini saya kutip dari Pak Syafril Hernendi tahun 2019. Mohon maaf. Jadi, bagaimana sih cara menumbuhkan ketangguhan pribadi yang kuat? Yang pertama tentunya, kita harus positive thinking begitu. Jadi, positive thinking bahwa kejadian ini pasti ada satu hikmah. Pasti kejadian ini membuat kita makin kuat. Dan mudah-mudahan semakin happy gitu ya. Karena toh dibawa happy juga akhirnya ya, sekarang-sekarang itu ya. Jadi dulu anti pakai masker, ngap, sekarang mah ya sudah gimana lagi ya. Akhirnya kita terbiasa dengan ini. Jadi, ada pola positive thinking di sini. Jadi, kalau kita positive thinking, jadi sudah mulai nih. Mulai menghindarkan kalimat-kalimat yang memang betul-betul membuat kita pesimistis. Misalnya, ada kalimat, ah saya nggak cukup pintar untuk mengatasi ini. Ah saya nggak punya pengalaman sebetulnya. Saya sebetulnya sudah pernah sih, tapi ah pasti punya dampak buruk. Ini sudah mulai dihindari. Kalimat-kalimat seperti ini. Ganti kalimat ini dengan yang positif. Saya cukup pintar sebetulnya, hanya perlu melakukan penelitian. Jadi, lebih banyak coba-coba lagi, lebih lanjut gitu. Mungkin nggak punya pengalaman kan, kalau tadi jawabannya, saya nggak punya pengalaman. Oke, saya tidak punya pengalaman sebanyak orang lain, tapi saya akan jalan, tetapi nanti sisanya. Sambil jalan, saya sambil jalan akan terus memikirkan sisanya. Lalu, hanya karena saya pernah gagal, itu bukan berarti gagal sekarang. Masa lalu saya nggak menentukan masa depan saya. Kan ada isilah gitu ya. Kamu adalah masa depanku. Jadi, lupakan masa leluku. C, C, E, 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 kan gitu ya. Jadi, rata-rata update status anak-anak Instagram gitu ya, atau anak-anak TikTok rata-rata. Jadi, terutama kalau bicara positive thinking, ya memang beralih dari hal yang negatif ke positif memang tidak mudah. Sehingga kita memang perlu berusaha sabar dalam proses. Jadi, tidak peduli jenis pikiran negatif yang ada di pikiran kita, tetapi memang kita harus mengganti itu jadi hal-hal yang positif. Segala sesuatu hal sekarang pandemi, itu kita ganti jadi hal-hal yang positif. Memang mengganti jadi pikiran positif itu butuh waktu. Dan sabar ya, sabar di dalam prosesnya. Nanti, insya Allah ketika sabar, ya seiring waktu itu akan terlalui. Jadi, gimana kalau menghadapi hal-hal yang begitu ya? Kata Ustadz juga begini. Jadi, sabar weh jenisnya kata Ustadz. Insya Allah kesabar, ya kesel. Jadi, tetap ada proses ya di dalam kesabaran itu ya. Ini saya kutip dari firman Allah ya. Maka apabila kamu telah selesai satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Jadi, artinya makna ini, ayat ini adalah, kalau kita merasa sudah selesai satu urusan, siap-siap nanti ada urusan yang lain yang akan kita kerjakan. Yang akan kita selesaikan juga. Jadi, jangan merasa sudah selesai urusan karena nanti siap-siap kita akan mendapati urusan yang lain. Yang pertama, positive thinking. Yang kedua, terhubung dengan tujuan. Kita itu, selama hidup terutama menjadi prekamedis dan informasi kesehatan. Ini harus jelas juga tujuannya. Kalau saya review definisi prekamedis itu kan, kita sudah lulus nih. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita punya STR. Kita punya SIK. Bahkan menempuh ini, kita harus serkom. Uji kom. Berarti kita punya kompetensi. Bahkan kompetensi kita punya standarnya di capman case 312. Kompetensi itu kan, jangan kita lupakan. Ini ada tiga poin. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Mungkin selama ini, sekarang, hari ini kita sedang update pengetahuan saja barangkali. Tetapi, mudah-mudahan beres dari sini kita bisa mengubah sikap dan nilai kita. Yaitu afektif. Mudah-mudahan keterampilan juga bisa diwujudkan juga ke depan. Karena kita tuh berperan banget di dalam pelayanan kesehatan. Dimanapun. Baik yang di rumah sakit, di puskesmas. Karena pada intinya kita bersinergi dengan tendaga kesehatan yang lain. Karena kita punya peran. Pemeran utama di mana? Banyak kan? Di sini kan? Sering diperlihatkan gitu ya. Poin 4 sampai poin 7. Nah, cuman kalau bicara soal resilience, maka ini masuk ke dalam kompetensi yang nomor 2. Tentang mawas diri dan pengembangan diri. Jadi, ada sebetulnya kompetensi PMIK yang mengatur soal pengubahan sikap kita. Ada di poin 2 ini. Saya merahin saja. Karena saya langsung ke area kompetensinya. Jadi, di area kompetensi ini, itu dikenal dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Di mana pembelajaran orang dewasa itu lebih banyak cenderung belajar mandiri. Kita yang memang saat ini bukan lagi anak-anak. Kita pasti akan belajar secara mandiri. Terus sudah mulai kritis. Lalu juga ingin mendapatkan feedback yang lebih konstruktif. Dan satu lagi, di area kompetensi ini, lebih banyak refleksi diri. Kenapa sih kita tes seperti ini? Tadi pertanyaannya, why? Kenapa? Terus kenapa kita harus tangguh? Loh, kenapa saya itu seperti ini? Nah, ini ada di prinsip pembelajaran orang dewasa. Itu masuk ke dalam kompetensi inti mawas diri dan pengembangan diri. Di mana nanti itu kita betul-betul perlu menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, dan lain-lain sebagainya. Jadi pada intinya, tadi ya, nomor dua ini memang kita harus memiliki faktor why. Faktor why ini, kenapa akan itu ya? Jadi why ini, ini akan menginspirasi kita. Supaya lebih yakin. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa bangkit? Kenapa saya tidak bisa tangguh, dan lain sebagainya? Kenapa saya takut ini, takut itu, dan lain sebagainya? Nah, itu kenapa ditanya? Ya, ditanyakan pada diri kita semuanya. Karena ada quotes yang baik, yang bagus nih dari Dale Cinergy ya. Ketakutan itu tidak terjadi dimanapun kecuali di pikiran. Jadi apa yang ada di pikiran kita, itu muncul terus kalau dipikirkan. Takut ini, takut itu. Sebetulnya tidak terjadi. Tapi karena di pikiran kita terus menerus menimbulkan rasa takut, ya takut saja semuanya. Nah, oke. Kemudian langkah yang ketiga. Kita, katanya ya, ini menurut para ahlinya ya, temukan kekuatan kebersamaan. Jadi, aspek terakhir untuk mengembangkan ketangguhan mental itu memang meyakini kita itu tidak sendirian. Hati-hati ya. Jadi, kita itu dijinian itu tidak sendirian. Saya terpuruk, saya tidak sendiri. Masih ada yang sama nasibnya. Jadi, kalau Michael Jackson dulu kan punya lagu, gitu ya. Yourself. Ya, bahkan kalau fans Liverpool ya, dia punya slogan kan, You'll never walk alone. Maksa Sunda nama, Jadi intinya, jangan merasa kita itu sendirian. Jadi, ada teman yang bisa dijadikan ya, apa, harapan untuk diajak curhat. Gimana ya, saya ini seperti ini, dan lain sebagainya. Anda di PMIK punya profesi, punya organisasi profesi. Bisa dijadikan ajang konsultasi, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa memotivasi, ya, supaya lebih bangkit. Dan memang, katanya, kalau bisa kita itu menghadirkan suatu mentor. Jadi, cari mentor. Karena mentor ini akan membantu kita menunjukkan jalan yang mudah-mudahan kita menuju ke suksesan, gitu. Sekaligus, mengatasi, mudah-mudahan bisa mengatasi kelemahan kita, kan, gitu. Nah, karena saya orang manajemen, gitu ya, saya duduk banyak di manajemen. Tentunya saya juga tidak luput, ingin menyampaikan juga, ya, tangguh, tetapi dengan pendekatan manajemen. Jadi, sebetulnya, di manajemen itu sudah tidak aneh dengan satu permasalahan. Termasuk juga dengan pandemi. Hanya saja mungkin kaget, ya. Karena terlalu ekstrim kejadiannya pandemi ini terlalu ekstrim. Biasanya di dalam perusahaan itu, dia dalam melakukan persaingan dengan perusahaan yang lain, tentunya harus punya satu visi-misi yang baik, ya. Maka, salah satu visi-misi yang baik itu, itu untuk menghadapi namanya FUKA. Nah, ini istilah juga, ya. Ini istilah di dalam manajemen biar dikenal. Mungkin sudah kenal sebelumnya, tapi saya refresh kembali. FUKA, apa itu FUKA, kan, gitu, ya. Jadi, bahkan di beberapa laman berita juga, coba cari, deh, kata-kata kunci FUKA, gitu, ya. Di era FUKA, itu pemimpin harus punya kemampuan coaching. Bahkan ada yang dicari empat pola kepemimpinan untuk atasi FUKA. Apa FUKA, teh, kan, gitu, ya. Ya, inilah sebetulnya namanya FUKA. Pandemi ini bagian dari FUKA, sebetulnya. Jadi, waktu saya ikut training organisasi di rumah sakit, gitu, ya, training manajemen, ternyata FUKA ini harus bisa diprediksi oleh satu pimpinan, ya. Kedepan akan terjadi seperti apa, ya. Maka dia harus bisa membuat analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity dengan trade, dan begitu. Nah, trade-nya inilah yang betul-betul secara intuitif dia harus bisa memprediksi nanti itu akan ada apa, kan, gitu, ya. Nah, termasuk juga pandemi, pandemi ini. Jadi, kalau saya dengar, ya, di beberapa alaman berita, apa, di beberapa media masa atau di televisi, Jadi, ada satu ahli bilang begini, sebetulnya, mustinya pemerintah ini, gitu, ya, mengantisipasi ancaman. Karena pandemi ini, katanya, semacam event seratus, apa, seratus tahunan, ya. Kan terjadi dulu, katanya, pernah di tahun 1820. Seratus tahun kemudian, 1920. Lalu, 2000, 2020. Mungkin ke depan, ya, ditambahin saja, ya, seratus tahunan, gitu. Jadi, akan terjadi di 2120 kalau masih hidup, ya. Nah, apakah ini satu fenomena? Nah, ini kan sudah bisa terbaca, ya. Tapi, walau alam, ya, karena bicara bencana itu sukar, lah. Saya nggak akan bahas itunya, pokoknya, mah. Itu fuka, ini dari sisi manajemen. Fuka itu apa, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sangat berubah. Bahkan sekarang itu, kita mulai mengenal aplikasi-aplikasi ini. Dulu nggak ada. Sekarang, banyak pemain baru. Dan, secara tidak sadar, kita pakai ini. Kenapa? Karena ini eranya fuka. Banyak perubahan. Makanya mungkin yang dulu masih punya handphone Nokia, gitu ya. Atau Blackberry, gitu. Kenapa itu kok nggak ada sekarang? Karena di prediksi tidak bisa menghadapi fuka. Perusahaannya tidak bisa bersaing, ya. Nah, tadi, fee yang pertama adalah volatile. Artinya, ada gejolak. Gejolaknya tapi nggak stabil, gitu. Nanti di kemudian hari atau sekarang, itu banyak gejolak. Ya, contohnya sekarang nih. Pandemi ini menimbulkan banyak gejolak, ya. Lalu, U-nya, understand with unknown outcome. Sesuatu hal yang nggak pasti. Tahun depan itu nggak tahu. Kita tuh nggak mau ngapain. Ada apa di tahun depan, gitu ya. Dan kompleks katanya. Jadi, banyak bagian yang saling berhubungan. Dan satu lagi, A-nya ambigu. Wah, nggak jelas lah pokoknya, gitu ya. Sama kayak di gambar ini kan nggak jelas, gitu. Ini tuh apa? Gambar apa ini? Ini tuh gambar kumpulan ikan lumba-lumba, kan, gitu. Ini kan ambigu, ya. Ngelihat, ya. Karena orang melihat dari sudut pandang yang berbeda, kan, gitu. Kalau Anda yang melihat ini sebagai ikan, berarti setuju dengan saya, kan, gitu, ya. Ini kumpulan berbagai macam ikan, kan, gitu. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Nih, kan ikan ini, ya. Bisa dilihat, kan. Kalau kita gambar, nih, ikan itu ada satu, nih. Ikan lumba-lumba, dua, tiga, ya, empat, lima. Oh, banyak, nih, kumpulan ikan. Nah, tapi ini mungkin dipandang orang, ah, bukan ikan ini, mah, yang lain-lain, gitu, misalnya, ya. Misalnya. Tapi, nggak tahu, ya, Anda memandangnya apa. Oke. Jadi, kata para pakar, katanya, FUKA ini sebetulnya the new normal. Jadi, hal yang membuat kita galau, hal yang membuat kita nggak pasti, kompleks banyak kerjaan, dan lain sebagainya, itu sesuatu yang new normal. Jadi, jawabannya, FUKA, ah, normal, gitu. Nah, sekarang kan istilahnya ada, ya, new normal, AKB, kalau kita tuh. Adaptasi kebiasaan baru. Karena dulunya belum ada, tetapi kita nanti akan terbiasa dengan ini. Tadi, saya kutip dari videonya, itu menurut Peter Drucker. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. Kalau kita pernah naik pesawat, nih, kan kita pernah turbulensi, ya. Wah, si pesawat tuh goyang-goyang, gitu, ya. Nah, sebetulnya yang jadi masalah ancaman itu bukan turbulensinya. Tetapi, aksi untuk menghadapi si turbulensi tadi. Aksinya pakai logika kemarin. Nah, ibaratnya begitu. Metode lamanya masih dipakai. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan yang kemarin sempat, apa, ambruk, gitu, ya. Itu karena memang tidak bisa menghadapi turbulensi atau mengatasinya dia dengan logika yang kemarin, gitu. Jadi, masih pakai logika lamanya. Lalu, gimana menghadapi ini semua dari sisi pendekatan FUKA? Maka, FUKA itu harus dibalas dengan FUKA lagi. Harus dibalas dengan FUKA lagi. Jadi, FUKA itu harus dilawan dengan FUKA. Jadi, FUKA itu harus dibalas dengan FUKA lagi. Ya, maksudnya FUKA lagi itu apa? Nah, tadi ya. Jadi, sesuatu yang tadi volatile, uncertain, complexity, ambigio, dan lain sebagainya, itu bisa dilawan dengan FUKA. Ada FUKA, ada FUKA, ada understanding, ada clarity, ada agile. Kalau kita lihat, maknanya apa? Misalnya dari mulai vision. Vision itu kan berarti visi, penglihatan. Ingatlah bahwa di sini ada gambaran besarnya setiap saat. Visi itu gambaran besar. Jadi kalau kita punya visi, visi hidup apa, atau mungkin di pekerjanya punya visi organisasi, maka disitulah untuk melawan vuka. Nanti apa visi lima tahun ke depan. Kemudian tadi U-nya adalah understanding, pemahaman. Jadi ciptakan rasa aman bahwa kita bisa melanjutkan pekerjaan. Caranya adalah dengan membagi tugas. Jadi kalau kita banyak kerjaan, itu bagi-bagi tugas. Jangan diambil sendiri. Bahasa Sonoran Matong dirau kusiku. Bagi-bagi semuanya. Karena semuanya bisa rata nantinya. Kemudian, fuka. Clarity. Jelas. Maka ciptakan satu kejelasan. Buat putusan yang jelas. Tetapi harus berdasarkan informasi. Dan satu lagi, agile. Agile itu lincah. Jadi libatkan orang, kalau bisa seterbuka mungkin, untuk mendapatkan feedback yang bagus. Jadi jangan dikerjakan sendiri. Ini memang akan berkaitan dengan fungsi organisasi atau teamwork dalam menghadapi ini semua. Lalu di Pormiki, di Pormiki sendiri, yang organisasi profesi punya kita, ada visi nggak? Ada. Jadi visi Pormiki itu manajemen informasi kesehatan yang handal di Indonesia. Jadi itu. Visinya dituangkan dalam misi. Dan begitu ya. Nah, lalu kalau saya nih di Jawa Barat, ada nggak fukanya? Ya ada juga. Fuka di Jawa Barat itu misalnya ya, contohnya sekarang anggota belum bayar iuran. Itu kan fuka ya. Tidak jelas gitu. Si anggotanya bayar iuran nggak ya tahun depan. Anggota itu SKP-nya tercukupi nggak ya? Sampai 25. Nah, itu fukanya Pormiki sebetulnya ya. Di Jawa Barat sendiri juga punya visi-misi kan begitu ya. Nah, dalam menjalankan visi dan misi ini, itu biasanya diselingi dengan yang namanya value. Nilai. Visi, misi, nilai. Berorganisasi. Jadi sama kalau di dalam kehidupan, visi, misi, nilai hidupnya apa ya. Saya ambil value. Value, kata Jamie Grady katanya, abstract idea that guides organizational thinking and action. Jadi ini satu ide abstract yang mengarahkan kita untuk berpikir dan beraksi secara organisasi begitu. Organisasinya kan banyak ya. Bisa di keluarga, bisa di kantornya masing-masing, dan lain sebagainya. Lalu kita nih selaku profesi PMIK, karena tadi kan judulnya PMIK tangguh gitu ya. Ada nggak value-nya? Harus ada. Tadi dari visi-misi ini, kan kalau di Pormikinya Pusatma menjadi MIK yang handal di Indonesia. Manajemen informasi yang handal. Berarti harus handal kan gitu ya. Ketika handal itu, harus ada misinya. Sama di Jawa Barat juga, handal itu di Jawa Barat pingin bahwa kami itu mengembangkan IT untuk anggota. Kan begitu. Ini contoh saja, visi-misi di Jawa Barat ya. Maka ini harus diturunkan dengan value atau nilai. Nah, kalau tadi Pormikinya punya value, ya Pormikinya untuk PMIK ya. Maka PMIK pun harus punya value. Apa value-nya? Ini saya ambil dari value-nya punya Pormikinya. PMIK bisa. Jadi, ini value-nya. Value-nya adalah bisa. Apa itu bisa? Belajar, inovatif, spirit, amanah. Ini value-nya. Jadi, untuk mewujudkan visi-misi tadi, maka diwujudkan dalam value. Value inilah yang menjadi modal untuk ketangguhan di masa yang akan datang. Belajar. Belajar itu kan berarti perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil pengalaman. Jadi, oh kemarin begitu ya. Maka saya harus tidak boleh begitu untuk ke depannya. Maka kita harus banyak belajar. Atau belajar dari orang lain dan lain sebagainya. I-nya, inovatif. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Menjadi ada atau sama sekali berbeda. Yang sudah ada, dibuat berbeda. Misalnya di Jawa Barat, ada inovasi ini ya kemarin. Ini sambil ikut promo ya, Kang Hayerudin ya. Ini juga karena rata-rata juga ada PMI K Jawa Barat. Jadi, di Jawa Barat, inovasinya di masa pandemi apa? Kita membuat satu aplikasi di Google Play Store, di Android. Jadi, digital secret. Atau digital secretariat. Jadi, tidak perlu lagi ke secretariat. Ya, gimana mau ke secretariat ya? Mau ngurus-ngurus surat itu sulit gitu. Karena, tidak bisa keluar. Apalagi ada PSBB dan seterusnya. Jadi, agak sulit kalau keluar. Makanya, kami fasilitasi dengan satu inovasi. Dengan secretariatnya digital. Jadi, sambil tiduran cukup nanti bisa minta surat-surat gitu ya. Surat teran anggota, rekomendasi, surat izin kerja, dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Nah, ini kebetulan ikut ngiklan, Kang Hayerudin ya. Nanti alamatnya tinggal dicari saja di Play Store ya, di GSecret. Satu lagi, spirit. Eh, dua lagi ya. Spirit. Spirit itu berarti keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Semangat gitu ya, intinya harus semangat. Dan satu lagi, PMIK itu harus menganggap bahwa dia itu amanah. Amanah itu bisa jadi terpercaya, jujur, memegang bahwa kita itu profesi ini itu titipan. Sehingga, ya, PMIK itu harus bisa. Kalau ingin bangkit, maka harus bisa. Bangkit, bisa. Jawabannya, bisa. Bisa itu yang tadi ya. Jadi bisa itu tidak hanya slogan, tetapi ini satu value yang memang harus dimunculkan gitu ya. Harus dimunculkan. Ini kebetulan saya ambil dari value-nya DPD Pormiki Jabar gitu. Supaya bisa digunakan untuk halayak umum di PMIK gitu. Baik, akhirnya saya simpulkan ya di kesimpulannya. Bahwa tangguh atau resilience itu dapat berarti seseorang yang bisa bangkit dari kondisi terpuruk. Pertumbuhan pribadi antara kehilangan dan kesulitan termasuk harapan, makna, dan hubungan dengan orang lain. Nah, kemudian PMIK tangguh itu berarti PMIK yang selalu berpikir positif, dapat terhubung dengan tujuan, dapat menemukan kekuatan, kebersamaan, dan menganggap bahwa VUKA itu sesuatu yang normal, baru. Jadi sesuatu yang normal, dianggap normal saja nih. Sekarang pandemi normal saja deh, cuma ada perubahan sedikit gitu kan. Namanya juga normal, tapi ada pembaruan di situ. Atau a new normal, atau kebiasaan yang baru. Dengan bersikap tentunya berdasarkan standar profesi yang tadi tuh. Bahwa ternyata kita tuh harus bisa menilai, mengembangkan diri, mewas diri, dan seterusnya. Dan kita juga kan tahu ya, dalam adaptasi kebiasaan baru tuh ada perdomannya. Jadi saya bold ini adalah hidup berdampingan dengan COVID. Jadi COVID ini nggak tahu kapan selesainya, kita akan harus terus berdampingan. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi silahkan jalankan aktivitas normal, menghadapi VUKA ini, lalu nanti berdampingan saja lah dengan COVID. Ya mau sakit kek, mau sehat kek, ya kita harus hidup berdampingan. Tentunya kita hanya berusaha mengikuti protokol kesehatan. Inilah menuju ke adaptasi kebiasaan baru. Jangan lupa tetap jaga jarak. Sering cuci tangan pakai sabun. Sedia hand sanitizer. Makan-makanan bergisi seimbang. Setibanya sampai rumah, langsung mandi nih. Bagi para nakas-nakas yang di fast cash ya. Gunakan uang elektronik, sekarang sudah elektronik, jadi hindari yang cash-cash ya. Kemudian juga say hello-nya nggak bersalaman. Boleh hello saja atau mungkin pakai sikut, banyaknya metodenya. Dan juga jangan lupa rajin olahraga serta istirahat yang cukup. Maka PMIK Tangguh itu bisa. PMIK Tangguh bisa. Bisanya tidak hanya slogan, tetapi bisa ini. PMIK Tangguh, belajar, inovatif, spirit, dan amanah. Jadi tidak ada lagi kata sulit untuk bangkit. Tidak ada kata lagi sulit untuk tidak bisa. No way. Dan saya tutup dengan satu firman Tuhan juga ya. Firman Allah. Inna ma'al usni yusra. Jadi sesungguhnya, sesudah kesulitan itu, insya Allah ada kemudahan. Baik, dari saya dijelikan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Terima kasih.